Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan membahas tentang kisah negeri Sabah yang hancur karena ulah tikus. Negeri Sabah adalah sebuah kerajaan yang pernah berjaya di zaman kuno yang terletak di wilayah Yaman sekarang. Negeri ini dikenal sebagai negeri yang makmur dan subur dengan hasil pertanian yang melimpah dan udara yang bersih. Negeri ini juga diberkati dengan kebebasan dari hama-hama seperti tikus, kalajengking, rayap, nyamuk, atau kutu. Penduduk negeri Sabah hidup dalam kemewahan dan kesenangan, tetapi sayangnya mereka lupa bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan mereka segala nikmat itu. Negeri Sabah pernah dipimpin oleh Ratu Bakis yang terkenal karena kecantikan dan kebijaksanaannya. Ratu Bakis pernah mengunjungi Nabi Sulaiman alaihi salam yang mengajaknya untuk beriman kepada Allah SWT dan meninggalkan penyembahan kepada matahari. Ratu Bakis pun menerima ajakan Nabi Sulaiman alaihi salam dan menjadi seorang muslimah. Namun, setelah Ratu Bakis wafat, penduduk negeri Sabah kembali menyembah matahari dan bintang-bintang serta mengingkari para Nabi yang diutus oleh Allah SWT untuk membimbing mereka. Allah SWT pun menurunkan azab kepada kaum Sabah yang bisa dijelaskan dengan dua sebab. Pertama, bendungan marib yang menjadi penyimpan air untuk pertanian mereka jebol kemungkinan karena perang saudara atau tindakan musuh. Bendungan ini adalah salah satu keajaiban arsitektur di zaman itu yang dibangun dengan teknologi canggih dan bahan-bahan kuat. Bendungan ini mampu menampung air hujan dan sungai dalam jumlah besar serta mengalirkannya ke lahan-lahan pertanian melalui saluran-saluran irigasi. Dengan jebolnya bendungan ini, air pun meluap dan membanjiri tanah-tanah pertanian mereka. Kedua, tikus-tikus besar menggerogoti bendungan itu hingga rusak. Tikus-tikus ini adalah hewan-hewan yang tidak bisa hidup di negeri Sabah sebelumnya karena udara di sana terlalu bersih dan menyehatkan bagi mereka. Namun, ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengubah udara di negeri Sabah menjadi kotor dan berbau busuk, tikus-tikus pun datang dari segala penjuru dan berkembang biak dengan cepat. Tikus-tikus ini tidak hanya merusak bendungan, tetapi juga memakan hasil pertanian dan menyebarkan penyakit. Akibat dari azab Allah subhanahu wa ta'ala ini, negeri Sabah pun hancur dan menjadi tandus. Tanah yang subur tiba-tiba hanya cocok untuk dua jenis pohon yang memiliki manfaat yang sangat terbatas bagi manusia. Pohon-pohon itu adalah pohon bidam dalam kurung, pohon jerami, dan pohon syair dalam kurung pohon rumput. Pohon-pohon ini tidak bisa dimakan oleh manusia atau hewan ternak, melainkan hanya bisa digunakan sebagai bahan bakar atau bahan bangunan. Penduduk negeri Sabah pun menjadi miskin dan tersebar di berbagai tempat. Kisah negeri Sabah ini begitu penting sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memasukkannya dalam Al-Quran dan memberikan nama kerajaan ini kepada salah satu suratnya. Surat itu adalah surat Sabah yang terdiri dari 54 ayat. Dalam surat ini, Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang nikmat-nikmat yang diberikannya kepada kaum Sabah serta azab-azab yang menimpa mereka karena kesombongan dan kekufuran mereka. Demikianlah tentang kisah negeri Sabah yang hancur karena ulah tikus. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita. Jika Anda suka dengan video ini, silakan like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman Anda. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.